What's up the people of the world Protestik live from this place And you're watching us UUUUUUUUUUUUUUUU Hari ini, tepat dan di hari Imlek tanggal 8 Februari Udah mudahan di upload video ini Kita mau ngomong soal Imlek Dan disini ke gua ga sendiri, tapi ada seperti biasa dari Tommy Lim Dan juga Edo Zed Sebelum kita mulai nih, gua mau nanya satu kata buat Imlek Cina UANG Jeruk Mandarin Tapi Can, lo excited kan? Pas Imlek daten lo seneng kan? Engga terlalu enggak, makanya disini gua mau bahas Itu yang gua mau bahas juga Engga terlalu excited gua disini Mungkin kalian tau, kalo gua ini adalah orang Menado Gua ada keturunan Chinese nya juga Dan gua keturunan Belanda Makanya keliatan, gua ada bule-bulenya, ya enggak? Engga ada sih Kultur Imlek gua emang enggak terlalu kental Jadi setiap kali ada hari raya Imlek gua enggak terlalu excited Gua ada hal yang saat gua sesalih, gua tuh pengen juga ngeblend dengan kalian gitu loh Yang keturunan sangat kental Padahal nama lu ada Lio nya ya? Iya ada Lio nya, Lio nya itu berasal dari nama bokap gua Bokap gua keturunan Chinese Lu masih punya nama Cina enggak? Nah, nama Cina aja entah gua enggak tahu Engga dikasih atau emang enggak ada Masih punya nama Cina enggak? Gua masih punya Gua... Afu Kalo lu ada? Ada Liu Cebo Tuh kan? Serius aja enggak? Lu sebenernya Afu tuh enggak ada nama Cina Emang enggak ada sih? Lu enggak? Baksa Afu Disini tuh gua pengen bikin kontras Antara kita dengan gua gitu loh Kayak pikirin nama Cina buat gua yang cocok buat gua apa? Ding Xiu Liu Liao Ding Dong Setiap kali Imlek lu dapet angpau kan? Gua pasti dapet angpau yang cukup banyak Kalo Edo Dapet Standard lah Standard dong, oke makin standar Makin tua makin dikit Makin tua dan dikit Gua itu tiap tahun maksimal tuh cuma dapet 100 ribu Maksimal Gua cuma ada 100 ribu Setiap kali lu Pasti kalo Imlek Lu kumpul keluarga dong Kalo lu panggil Misalnya om, tante Itu lu panggil om, tante Atau ada panggilan-panggilan lain? Pertama setiap kali gua kumpul keluarga Untuk Imlek Itu emang enggak terlalu banyak Sekitar satu dua keluarga doang Jadi masih panggilnya om, tante Om, tante Udah kurang Mau dua keluarga aja Gua ada panggilannya beda Keluarga satu misalnya Omnya itu gua panggil Su Su Yang satu QQ Atau yang satu lagi Ape, Tope, P, 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 P Aku sama-sama Kalo gua panggil Paman dari Nyokap tuh QQ Terus tuh Q10 QC QLAC Gitu Kayak main capsah gitu QQ Susu Ada Qme Susu Asuk Serius Ada asus Gua manggil Paman gua memang Asuk Oh asuk Ya ada 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 Kalo misalnya gua harus diposisikan seperti itu Gua ga tau Gua akan nginget nama-nama Dim Sum yang gua tau gitu loh Cakwe Cakwe Hakau Baju Baju-baju baru kan Kalo misalnya Himlek Biasanya kita tuh harus punya baju baru Tapi sebenernya itu tanda untuk memulai start baru Dan berwarna merah Merah itu artinya hoki bener ga? Merah itu prosperity Ada budaya makan mie Makan mie biar umur panjang Jadi satu meja Di tengah-tengahnya ada mie panjang umur Dan rame-rame Di luar ketiga pake supit barang-barang Pertanyaannya Siapa yang bikin kayak gitu Itu seakan tuh permainan doang Gua aja Misalnya gua bikin nih Pake topi Yang depannya ini disini Nah nih Biar anaknya tiga Nah bisa aja kan Serah gua dong Lu Sio apa? Aduh Sekarang mau bahas Sio lagi kan Gua aja gak tau Sio gua apa Lu Sio apa? Gua Sio babi Gua 95 Sio babi Itu lu bukan dari umur berarti Dari bentuk Dari bentuk udah keliatan Baunya aja udah bau babi Sekarang mau ngomong tanya Kalo misalnya gua Sio yang tiga Berarti gua apa? Ayam Ya Sio ayam Oke Sio ayam Gua bentar Mulai ada rasa senang Karena gua sudah semakin Chinese Lu merasakan gak kalo Pas hari H Imlek itu Kita itu gak boleh nyapu Gak boleh bersih-bersih Pokoknya gak boleh Gak boleh nyapu di rumah orang lain Itu gua juga gak mau gitu Ngapain Misalnya hari H kita nyapu Itu buang rezeki Hari H itu Misalkan kalo misalnya Gua tinggal di rumah lu nih Hari Rai Imlek Gua rajin Orang yang sangat rajin nih Baik banget Terus gua sapu Itu gimana? Rejeknya hilang gak? Rejeknya hilang Wah gua harus coba tuh Jangan dong Kalo 2 gimana? Gua sama Edo gitu Jangan denger Pasti bangkrut kan? Terus sahabat-sahabat buruk Pasti bangkrut Barongsai Barongsai itu naga Apa kadal? Apa ular Sebenernya anak-anak macan gitu Waktu jaman perang dulu Barongsai itu Untuk menakuti musuhnya Sama kayak Orang Jepang kan dulu Pake samurai pake topeng Cuma untuk Kertak dong Kertak dong Kertak Itu bener apa gak? Bener-bener Kayaknya wakil 1 Poco Jakarta 2009 Sekarang pun mata gua terbuka Kalo ternyata Kultur Imlek Chinese tuh Semuanya bisa di karang semuanya Bisa dibuat-buat Karena kan Dah Kocok gua gak perlu karangan Dari lu lagi Tommy ini Kungsifacai Shinenkoile Terus sebenernya kalo cowok gak begini Kenapa? Yang paling turut begini Oho kan Gua mau buat sendiri Gini aja Kungsifacai Jangan lupa cek kolaborasi Tim Tuan Dengan Edozel Di channel-nya Edozel juga ada ya Dan jangan lupa cek makarin Beli subscribe To our YouTube channel At the Youtube-nya Kok jadi Jawa sih? Gua kolaborasi Jepang Mandarin Dengan Jawa Jawa And that's the way Subscribe to our YouTube channel At youtube.com Slash Tim Tuan Don't forget to subscribe To youtube.com Slash Edozel Edozel And don't forget to follow us On Twitter and Instagram At chandlelew At Tomilium M-nya tiga Edozel 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 Di resolve My Brenda Eh nga 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 Kolochina kan Kanpe 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 Kanpe